Kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya cinta tanah air. Catatan Harian Ahmad Yani, Januari tahun 1965. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922 di keluarga Wong Sorejo, keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula yang dijalankan oleh pemilik Belanda. Pada tahun 1927, Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya kini bekerja untuk General Belanda. Di Batavia, Yani sekolah melalui pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah tinggi untuk menjalani wajib militer di Tentara Hindia Belanda Pemerintah Kolonial. Ia belajar topografi militer di Malang, Jawa Timur. Tetapi pendidikan ini terganggu oleh kedatangan pasukan Jepang pada tahun 1942. Pada saat yang sama, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ia bergabung dengan tentara yang disponsori Jepang Peta, pembela tanah air, dan menjalani pelatihan lebih lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton Peta dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat untuk menerima pelatihan. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Karir militer. Setelah kemerdekaan Yani bergabung dengan tentara Republik yang masih muda dan berjuang melawan Belanda. Selama bulan-bulan pertama setelah deklarasi kemerdekaan, Yani membentuk batalion dengan dirinya sebagai komandan dan memimpin kepada kemenangan melawan Inggris di Magelang. Yani kemudian diikuti ini dengan berhasil mempertahankan Magelang melawan Belanda ketika ia mencoba untuk mengambil alikota, mendapat julukan, Juru Selamat Magelang. Sorot lain yang menonjol karir Yani selama periode ini adalah serangkaian serangan gerilya yang diluncurkan pada awal 1949 untuk mengalihkan perhatian Belanda sementara Letnan Kolonel Soeharto dipersiapkan untuk serangan umum tanggal 1 Maret yang diarahkan pada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda, Yani dipindahkan ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, ia dipanggil kembali beraksi untuk melawan Darul Islam, sebuah kelompok pemberontak yang berusaha untuk mendirikan sebuah teokrasi di Indonesia. Untuk menghadapi kelompok pemberontak ini, Yani membentuk sebuah kelompok pasukan khusus yang disebut The Banteng Riders. Keputusan itu menjadikan Yani bertempur selama 3 tahun, pasukan Darul Islam di Jawa Tengah menderita satu kekalahan dan Kartosu Wiryo sebagai pimpinannya berhasil dibekuk. Pada Desember tahun 1955, Yani berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar di Komando dan Staf Umum Chollege, Fort Leavenworth, Kansas. Kembali pada tahun 1956, Yani dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta di mana ia menjadi anggota Staf Umum untuk Abdul Haris Nasution. Di Markas Besar Angkatan Darat, Yani menjabat sebagai asisten logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk Organisasi dan Kepegawaian. Pada bulan Agustus tahun 1958, ia mendapat tugas operasi tanggal 17 Agustus untuk menumpas pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Pasukannya berhasil merebut kembali Padang dan Bukit Tinggi, dan keberhasilan ini ia dipromosikan menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 1 September tahun 1962, dan kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 13 November tahun 1963 otomatis menjadi anggota kabinet menggantikan Jenderal Nasution. Wafatnya Jenderal Ahmad Yani pada malam tanggal 30 September atau dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, gerombolan pengculik yang menamakan dirinya gerakan tanggal 30 September menyambangi rumah Ahmad Yani di Jalan Lembang. Mereka merengsek masuk ke dalam rumah, menodongkan senjata ke pembantu, meminta supaya Yani dibangunkan. Ketika anak Jenderal Ahmad Yani terbangun, kemudian dia disuruh untuk membangunkan bapaknya. Dengan dali dipanggil Presiden, Ahmad Yani pun menghadap gerombolan tersebut. Ada sebagian yang dikenal Ahmad Yani dari anggota Cakra Birawa, karena pernah menjadi anak buahnya di Banteng Riders. Kemudian Yani berkata ingin mandi dulu, dan ganti baju, tetapi pasukan tersebut melarangnya. Yani marah, dan menempeleng salah satu prajurit Cakra Birawa, sambil menutup pintu. Tak berapa saat, perintah dari komandan regu pengculik untuk menembak. Sersan Giyadi langsung memuntahkan peluru Thompsonnya, menembus pintu dan mengenai tubuh Ahmad Yani. Beliau tersungkur ke lantai, beberapa saat sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Jenderal Ahmad Yani sempat berucap beberapa kata, yaitu bagaimana bapak. Sembari memandang wajah anak laki-lakinya untung, bapak maksud beliau adalah sukarnota. Berapa lama, Ahmad Yani wafat sembari tubuhnya diseret keluar, dengan ditarik kedua kakinya, sementara tubuh Yani dibiarkan bersentuhan dengan lantai ubin, sepanjang lorong rumah, darah Jenderal Ahmad Yani berceceran, lalu jenazahnya dilempar ke dalam bis, dan dibawa ke lubang buaya. yang masyur permainan... Terima kasih telah menonton!